Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Sebagai seorang anak sudah mencari kewajiban kita Berbakti kepada orang tua Hal ini akan membawa kebahagiaan untuk kita di dunia Maupun di akhirat nanti Tentunya tidak akan ada ruginya Jika kita berbakti dan menyayangi kedua orang tua kita Siksa napi neraka yang amat pedi pun Akan diterima bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya Azabnya pun akan diberikan langsung di dunia Sungguh merugilah bagi para anak yang durhaka kepada orang tuanya Tetapi bukan itu saja Ternyata sahabat beriman Orang tua juga bisa durhaka kepada anak mereka Hal tersebut bisa dilihat dari perlakuan terhadap anak mereka Lalu bagaimana kah? Ciri-ciri dari orang tua yang durhaka kepada anaknya? Dan apa saja hukum yang akan didapatkan bagi orang tua yang durhaka kepada anaknya? Simak video ini hingga akhir ya Agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat Berikut mengapa orang tua juga bisa durhaka pada anak? Karena hal ini versi dari Magenta Islam Mencaci Maki Anak Setiap manusia pasti pernah merasakan marah Emosi yang dirasakan bisa membuat diri kita melakukan sesuatu tanpa disadari Tentunya ini sangat berbahaya Setan pun akan dengan mudah menjerumuskan seseorang yang sedang emosi keperbuatan dosa Salah satu perbuatan dosa yang biasa dilakukan saat emosi adalah mencaci Maki Kita pun tidak boleh melakukan hal tersebut Apalagi kepada anak kita sendiri Hal ini sahabat beriman Bisa menyakiti hati sang anak Dan merupakan salah satu tanda dari orang tua yang durhaka kepada anaknya Hal tersebut pun dijelaskan oleh Seh Ali Jabera dalam ceramahnya Kita sering mencaci Maki Anak Kita Ini berbahaya Kalau lagi emosi jauh daripada anak Jangan jadikan anak korban Bahkan dalam Islam sendiri pun mengajurkan untuk diam saat emosi Karena diam adalah emas Seperti yang dijelaskan dalam hadis Hendaklah engkau lebih banyak diam Sebab diam dapat menyingkirkan setan Dan menolongmu terhadap urusan agamamu Hadis Riwayat Ahmad Namun sebelum video semakin berlanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap berdebarisir melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Yarobal Alamin Menghina Anak Hingga Membuatnya Sakit Hati Salih menghargai satu dengan yang lainnya Sudah menjadi hal yang wajar untuk dilakukan Tidak boleh salih menghina walau bertujuan Hanya untuk bercanda Karena hal ini bisa menimbulkan rasa sakit hati Sebagai orang tua juga tidak boleh menghina anak mereka Hal tersebut merupakan perbuatan orang tua yang durhaka kepada anaknya Hal tersebut sahabat beriman Bisa membuat hati sang anak akan menjadi sakit dan mengeras Sehingga timbulah potensi untuk melakukan perbuatan durhaka di masa yang datang Dalam ceramah saya Ali Jabir pun menjelaskan Bisa anak kita saat itu gak nangis Tapi mati rasa Akhirnya jadi hati kecil Susah kita bina Itu namanya orang tua durhaka pada anak sebelum anak durhaka Bisa kita ada nasih hati dengan baik Dan bukan di depan orang lain Maka dari itu janganlah menghina anak Dan jagalah lisan kita Membandingkan dengan anak lainnya Tidak sedikit orang tua saat ini yang membandingkan anaknya dengan anak lain Hal ini pun terkesan merendahkan anak sendiri dan meninggikan anak orang lain Perbuatan ini sahabat beriman Bisa menjadi sesuatu yang sangat membekas di hati sang anak Perlakuan tersebut bisa menimbulkan benih kebencian di dalam hati anak Dan merasa dirinya selalu rendah Tentunya tidak baik untuk kehidupan sang anak Selalu membandingkan dengan orang lain Ini lihat anak itu luar biasa Itu bahaya Itu akibatnya Kecil hati Lalu benci pada orang itu Tutur saya Ali Jabir dalam ceramahnya Maka jangan sampai diri kita menjadi orang tua yang selalu merendahkan sang anak Memberikan Cinta Dengan Syarat Tidak menjadi hal yang semestinya sahabat beriman Jika orang tua harus mencintai anak mereka Tidak akan ada Hal yang lebih berharga bagi seorang anak selain kasih sayang orang tuanya Segala kesulitan hidup yang ia alami Cobaan yang diterima berkali-kali Akan bisa ditahan Karena kasih dan cinta orang tua selalu diberikan kepadanya Namun tanpa pernah kita sadari Bahwa orang tua yang kerap meminta anaknya untuk melakukan atau bersikap baik Agar mendapatkan cinta orang tua Hal ini sungguh salah Bahkan termasuk salah satu ciri orang tua yang durhaka kepada anak Seolah-olah kita tunjukkan kalau ibu cinta Kalau anak diam dan sholat Itu cinta dengan syarat Kalau mau cinta ya cinta saja Gak usah pakai syarat Cinta yang wajar dan wajib bagi kita ke anak Kalau kita tidak tunjukkan cinta dia lama-lama cari orang lain yang memberi perhatian Gilas sehali caber dalam dakwanya Maka jangan sekali-kali melakukan hal tersebut Walau bermaksud baik Tetapi tindakan yang kita lakukan tersebut adalah salah Dan bisa menyesatkan kita ke dalam api neraka Informasi yang salah Sahabat beriman Sebagai orang tua yang baik memang sudah seharusnya kita mendidik anak kita dengan benar Semua informasi penting yang ada di dunia ini sudah sepantasnya kita beritahu Dengan begitu anak kita pun akan banyak mengetahui hal baru yang belum mereka ketahui Namun masih banyak pula orang tua yang memberikan informasi yang salah Contohnya seperti melarang anak laki-laki untuk menangis Bahayanya memang bukan saat itu Namun tangisan yang mereka pendam bisa membuat jiwa mereka menjadi rusak di kemudian hari Bayangnya selalu mengatakan Eh laki-laki gak boleh nangis Siapa bilang bapak-bapak nangis enggak Nangis kan Setelah kita berkata begitu biarin dia nangis Kalau dia nangis ayo nangis lagi sayang Itu akibatnya apa? Sakit jiwa Karena dia tahan jadi beban lama-lama sakit jiwa Jelasnya Alicabe dalam sebuah daklahnya Maka sahabat beriman jangan pernah Mengatakan bahwa seorang laki-laki tidaklah boleh untuk menangis Memberikan ancaman Setiap anak pastinya mempunyai sifat yang berbeda-beda Maka sudah sewajarnya sang anak akan sulit diatur pada saat masih kecil Hal ini sudah menjadi naluri anak kecil yang ingin mencari tahu tentang hal baru yang ada di depan anaknya Biasanya banyak orang tua yang melakukan ancaman agar anak mereka mampu bersikap baik Di usianya yang masih dini ancaman yang dilakukan dapat menyerang mental sang anak Dan menjadikan sang anak tidak mau mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya Ini lebih bahaya Kita semua memberi ancaman Ayo makan habisin kalau gak datang hantu Mau tidur enggak? Kalau gak tidur datang hantu Itu niat kita supaya cepat tidur Tapi akibatnya hal tidak bagus diperasaannya Padahal anak dari usia 2 sampai 6 tahun Dia mampu puasai 7 bahasa Kalau diberi sisi-sisi yang baik Kenapa kita sia-siakan kesempatan ini yang luar biasa Tegas saya alijaber dalam sebuah dakwahnya Sebu dampak yang sangat mengerikan bukan sahabat beriman Kita pun tidak pernah membayangkan hal tersebut Mendoakan kejelekan kepada sang anak Seti emosi sedang dirasakan memang banyak hal buruk bisa dilakukan tanpa sengaja Hal ini pula yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Bahkan kita bisa menjadi orang tua yang nurhaka karena tanpa sengaja mendoakan anak kita tentang keburukan Kita berdoa pada anak doa yang buruk saking kesal perasaan kita Dia keluar dari rumah lalu kita doakan Mudah-mudahan kamu celaka Rasul melarang orang tua mendoakan hal buruk Biar orang tua sakit hati Begitu mendoakan celaka terjadi kecelakaan itu Pasti dia menyesal dan juga sedih Kalau tidak bisa mendoakan baik lebih baik diam Tegas saya alijaber Mungkin hal seperti itu adalah hal yang jarang untuk kita pikirkan bukan sahabat beriman Semoga kita terhindar dari perbuatan orang tua yang nurhaka kepada anaknya Bagaimana sahabat beriman? Apakah kalian sudah menjauhi atau menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan Yang menjadi tanda orang tua durhaka kepada anaknya? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak Mario Bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya